selamat menikmati jadi kali ini aku mau kasih tips untuk para ibu hamil barang-barang apa aja yang wajib dimiliki ketika masa kehamilan nah ini sifatnya menurut aku dan juga dari referensi-referensi tanya-tanya dari dokter kandungan juga ya guys gitu jadi siapa tau bisa menginspirasi kalian dan juga bisa bermanfaat untuk kalian tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe dan juga di like dan klik loncengnya oke untuk bisa support kita kasih kamu info-info yang lainnya nah sekarang aku mau mulai yang pertama itu yang dibutuhkan ibu hamil itu adalah vitamin hamil ya mam kenapa ini perlu dari semester awal sampai semester 3 nah aku sedikit mau sharing waktu semester awal itu semester 1 aku tuh mengalami graverium hipermesis yaitu mual muntah yang berlebihan gitu ya guys jadi aku sempat diopnam dan gak sama sekali bisa masuk makanan apapun berat badan juga turun drastis ya kan nah aku dari dokter kandunganku di rumah sakit hermina waktu itu aku dikasih vitaminnya adalah promavit gitu nah aku mau kasih tips ke kalian kalau kita mau repeat pembelian di rumah sakit harga vitamin ini cukup mahal ya guys gitu jadi aku waktu itu akhirnya cari di online pertama aku tuh beli 1 strip 2 strip 1 stripnya itu 35 ribu guys isinya adalah 10 ya guys dan akhirnya kadang ngerasa oh ternyata ada yang langsung 1 box ini itu isinya 6 strip yaitu totalnya 60 kapsul itu lebih murah harganya harganya waktu itu aku beli adalah 204 900 sedangkan kalau kita beli satuan ini 35 ribu tapi kalau kita dapat dari rumah sakit ini itu harga vitaminnya 1 strip aja bisa ratusan ribu ya guys ya gitu jadi ini aku rekomendasikan linknya nanti di kolom deskripsi mungkin dapat bermanfaat nah kenapa promavit ternyata ini itu sangat lengkap ya guys ini banyak banyak kandungan selain asam folat yang memang dibutuhkan juga ini ada kandungan yang untuk membuat bayi dalam kandungan kita tuh cerdas gitu ini ada omega-3 nya mineral asam folat dan lain-lain ya guys bisa diminum 1-2 kali sehari ya kan nah setelah vitamin ini barang kedua yang wajib untuk kalian miliki itu adalah ini ya guys bra extender nah ini aku beli 2 jadi ini brand yang aku beli adalah sorex gitu nah ini adalah harganya 4500 nah ini sangat berguna karena kita masih bisa pakai bra kita yang lama dan aku ngerasain setelah kehamilanku yang ke usia 34 week sekarang ini itu bra bra lama itu memang emm udah terlalu ketat ya ini sangat gak nyaman gitu sangat nyesek nyesek di dada dan juga di karet di karet apa namanya badan kita gitu jadi ini sangat membantu kalau menurut aku atau kalian bisa juga langsung beli untuk bra menyusuinya nah aku saya beli extender extension bra ini juga aku beli bra untuk menyusui dan emm dibuka dulu ya nah ini adalah brandnya adalah sorex nah ini juga kenapa aku beli juga untuk yang bra barunya aku beli tapi khusus untuk yang bisa dipakai saat melahirkan ya guys saat sudah menyusui jadi ini bisa dibuka ini brandnya brand sorex juga jadi sorex ini aku eee seneng pakenya banyak yang aku banyak aku beli brand-brand dari sorex ini karena memang khusus untuk ibu hamil materniti gitu nah ini bisa dibuka dan juga dicopot ya guys keduanya jadi eee simple dan ini juga bisa dipakai ketika kalian hamil ya kan tapi aku belum pakai ini karena aku tadi masih mempergunakan bra extensionnya nah untuk yang ini dari sorex harganya adalah 29 ribu ya guys nah kalau untuk yang ini ini untuk melepas kancingnya itu agak beda kalau yang tadi ada di sini di bawah kalau ini ada di atasnya dan ini dia ada busa tipisnya ya jadi mohon maaf eee putingnya gak akan kelihatan ya guys kalau yang non busa itu kan akan nyeplak gitu ya putingnya jadi kalau dipakai kerja kantor atau keluar itu agak malu gitu nah kalau ini ada busa tipisnya nih guys tuh dan ini juga bahannya lebih lembut dari yang tadi gitu nah ini harganya adalah 41.500 nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi nah barang ke tadi barang kedua ketiga ya guys bra nah barang keempat itu aku nanya sama dokter kandunganku SPOG eee pencuci wajah pelembab yang bisa aku gunakan selama masa kehamilan nah untuk pembersih wajah ini masih bisa jadi dokternya aku itu sudah mengecek ingredientnya ini guys yang ada di wardah ini wardah gentle wash nah ini diperbolehkan sama dokter kandungan aku tapi untuk pelembabnya yang eee dipakai sebelum pakai bedak itu tidak dianjurkan jadi aku gak pakai pelembab selama kehamilan ini ya aku pakai ini terus untuk bedaknya pun masih diperbolehkan yaitu wardah compact water compact powdernya ya guys ini yang refillnya ini masih diperbolehkan jadi aku hanya pakai pembersih muka aku gak pakai pelembab aku langsung pakai bedak ini gitu terus sudah untuk kegiatan untuk ke kantor untuk keluar nah eee kosmetik lain yang aku tanya ke dokter kandunganku adalah deodoran nah direkomendasikan eee merk kristal deodoran roll on ini ya guys karena apa karena di deodoran ini tidak mengandung paraben paraben itu yang berbahaya banget biasanya ada di deodoran-deodoran yang udah ternamalah yang udah banyak di supermarket gitu tidak ada aluminium poritnya atau porohidritnya dan zirconiumnya ya guys jadi ini eee aman untuk ibu hamil nah terus setelah itu barang-barang yang dipakai di badan lainnya itu yang wajib banget ibu hamil punya adalah bio oil nah bio oil ini itu untuk dioleskan di perut yaitu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya straight mark gitu jadi eee aku sudah pakai ini dari bulan ketiga ketiga dan keempat ya guys waktu perutku belum terlalu besar tapi sudah mulai agak buncit nah itu aku sudah mulai menggunakan minyak ini sampai sekarang di usia kandungan 34 minggu itu 8 bulan dan hasilnya memang aku alhamdulillah tidak ada stretch mark guys gitu jadi kulit ini memang butuh kelembapan yang cukup ya untuk bisa mengakomodir regangan-regangan yang akan terjadi ketika kita mengandung dimana bayinya kan semakin besar gitu jadi kulit itu kan ketarik gitu kan nah untuk menghindari terjadinya kulit yang meletek itu tuh menghindari terjadinya kekeringan itu nah ini salah satu cara agar kulit kita tuh gak kering jadi lembab jadi dia akan bisa elastis gitu ya guys nah ini memang direkomendasikan dipakai sejak semester pertama hamil gitu karena kalau sudah semester kedua nanti biasanya sudah terlanjur gitu dan nanti ketika sudah melahirkan stretch marknya akan kelihatan banget gitu biasanya stretch mark itu ada di bawah sini guys di bawah puster sini di bawah puster jadi kalian gak akan engeh dan gak akan gak akan kelihatan gitu tapi nanti ketika sudah kelahiran ini akan kelihatan sekali dia dan ini juga bisa dipakai di area-area yang ngembang ya kayak di paha atas di pantat ataupun di lengan gitu kan nah aku beli waktu itu yang 25 mili ini ini harganya 48 ribu ya guys aku beli di shopee nanti aku kasih kalian linknya nah itulah kosmetik-kosmetik yang dipakai di badan terus rekomendasi barang selanjutnya adalah celana dalam atau ngiti ya guys nah aku beli dan dari sore jadi ini rekomendasi banget aku waktu itu beli 6 terus ternyata nyaman dipakai gitu kan akhirnya aku repeat order lagi aku beli 6 lagi gitu sampai sekarang ini masih ada 3 belum aku pakai nah ini sangat nyaman karena terbuat dari kartun jadi dia akan menyerap keringet ya guys oke kita coba buka ya guys nah jadi memang celana hamil itu atau maternity defense itu biasanya ada 2 jenis ya guys yang dibawah pusar atau yang ada di atas pusar nah yang aku beli ini adalah yang dibawah pusar jadi dia akan ehm lakukan ini guys layer yang di sebelah sini yang di depan ini akan jatoh dibawah pusar sini gitu dibawah pusar ya guys disini nih dibawah pusar sini nah ini tidak akan bikin ngap perut gitu kalau aku ada juga sih celana yang segini yang di pusar yang ngutupin perut menurut aku tuh gak nyaman gitu dan juga apa ya bikin gatel juga karena pasti ada karetnya disini guys nah kalau ini tuh enggak ya dan ini ukurannya all size gitu jadi mau kalian berat badannya sebesar apapun masih bisa pakai ini dan ini cukup melar gitu dan ini dibawahnya itu memang dibikin agak membleh gitu ya membleh jadi dia akan mengakomodir perut ibu hamil yang semakin membesar gitu nah ini adalah dari sorek ya guys dan juga ini bahannya adem lembut tidak gatel tidak panas oke nah untuk barang yang kedua eh barang yang selanjutnya adalah maternity belt korset eh sorry korset penyangga ibu hamil atau maternity belt ya nah ini aku pakai setelah usia kehamilan cukup besar yaitu di semester kedua sama tiga fungsinya untuk apa nih ini untuk menyangga perut kita yang sudah semakin membesar kalau misalnya bunda-bunda itu pergi kerja gitu kan misalnya naik angkutan umum atau segala macem ini akan menyangga si perut ini agak tetap berada di tempatnya gitu kan misalnya di mobil gitu kan ada gajukan atau apa dia akan tetap menyangga si baby itu gak turun ke bawah gitu ya guys nah selain itu disini juga ada tulangnya di bagian pinggangnya nah tulang ini berfungsi untuk menjaga pinggang kita agak tegak ya guys jadi biar apa namanya gak sakit pinggang gitu kan selama ini kita tanpa sadan tetap jadinya bongkok gitu nah ini tuh membuat postur badan kita tuh biar lebih terjaga gitu ya guys nah kenapa juga aku pakai ini karena buat kesehatan badan aku ya jadi aku di semester ke 7-8 ini aku mengalami nyeri-nyeri di area misfi jadi kalau ketika aku tidur aku mau miring ke kanan miring ke kiri itu sangat sakit banget guys di area vagina itu ya terus mau bangun dari tempat tidur aku hampir sampai gak bisa jalan rasanya harus megang-megang ke dinding gitu kan untuk keluar dari kamar gitu nah ini adalah salah satu solusi untuk menjaga perut agar perutnya itu tidak apa namanya turun ke bawah gitu maksudnya si baby itu berada di tempatnya gitu dan kalau kalian pergi ke tempat kerja juga untuk menjaga agar si baby tidak terjadi guncangan hebat ya kan gitu kan yang mana nanti akan bikin gak nyaman gitu kan nah ini aku beli brand sorek juga harga korset penyangga perut ini adalah Rp 51.000 ya guys nah ini cara pakenya gampang jadi ini ada perkat untuk yang di belakang juga ini ada perkat untuk yang di depan jadi ini yang di belakang ini aku taruh seperti ini dulu ya guys nah terus terus ditarik oke nah ini taruh di atas ini taruh di atas ya guys nah ini ditaruh untuk di bawah nah posisi pastikan sudah nyaman ya nah untuk ini mengatur keketatannya tarikannya oke nah nyaman jadinya guys jadi kayaknya set gitu dia si babynya itu ya jadi kalo misalnya naik motor atau kalian masih naik motor ataupun naik mobil atau naik bus gitu kan kalo suka ada guncangan dia gak akan terguncang terlalu hebat ya guys dia berada di tempatnya gitu tapi untuk di dalam kandungan kan jangan khawatir apabila dia sudah kepalanya di bawah dia masih tetep ada di bawah dan nyaman gitu jadi gak akan kayak misalnya si korset ini akan menghampat dia untuk turun ke bawah ya dia akan tetep ke bawah karena posisinya aku pakai ini juga kepala bayiku udah turun ke bawah udah di bawah gitu ya guys terus setelah korset ini juga ada ini guys celana hamil ya aku rekomendasiin celana hamil itu adalah yang ada karetnya gitu daripada pakai extension yang di kancing misalnya kancing cana jeans itu ada extension karet juga gitu untuk mengaitkan antara kancing dan juga bolongannya gitu ya guys menurut aku itu gak nyaman karena pasti masih masih keteken gitu nah kalau ini kan dia karet bahannya ya kan bahannya karet dan ini nutupin sampai perut gitu sampai perut nah cukup besar nanti dia akan sampai disini gitu ini cukup nyaman ya guys nah barang terakhir yang aku mau kasih tau ke kalian yang kalian wajib miliki adalah bantal hamil maternity pillow nah ini sangat membantu untuk tidur untuk istirahat ibu hamil apalagi untuk yang sudah perutnya besar ya guys jadi bantal hamil ini itu aku udah beli dari semester 1 ketika aku lagi mabok-maboknya gitu jadi ini enak banget nanti kita apa namanya ini bisa menyanggak menyanggak badan kita ya guys nah ini cukup besar karena bantal ini itu aku beli ukuran size L yaitu untuk tinggi badan mommy yang di atas 160 jadi ada 3 size small medium ataupun large nah kalau untuk large itu untuk yang tingginya di atas 160 kalau untuk yang small tingginya di bawah 150 nah kalau untuk medium dari tinggi badan 150 sampai 160 ya guys jadi ini sangat untuk diriku gitu kan yang tingginya di atas 160 sangat panjang guys tuh jadi gak ngegantung ya gitu nah ini aku rekomendasiin produk dari baby you grow ya guys nah harganya adalah Rp219.000 nah ini bisa dicuci sarungnya yaitu bisa apa namanya dikeluarkan ya guys sarungnya kita bisa cuci gitu dan ini dalamnya adalah Dacron Premium Grade A++ jadi dia gak akan mudah kempes gitu bental hamil ini saat berguna loh bunda di masa kehamilan sejak memasuki 3 semester kedua kenapa sih? bental hamil ini dapat membuat bunda lebih nyaman dan lebih bebas saat tidur menghadap ke kiri maupun ke kanan terdapat 3 kelebihan utama dalam maternity di pillow kami loh bunda pertama bental hamil ini menggunakan kain kartun sehingga tidak panas saat dipakai isian dalam dakron kami pun sangat banyak loh bunda sampai dengan 3,2 kg beratnya kenapa dibutuhkan ini ya guys karena ibu hamil itu ketika usia kehamilan makin tinggi ketika baby si baby itu sudah makin besar menurut kita makin besar itu kan makin sulit tidur gitu nah kalau guling itu kan pendek ya kan kita dan hanya bisa menyanggah dari depan tapi kalau misalnya dengan ini ini ada sebelah kanan sebelah kiri jadi kalau kita pakai menghadap ke sebelah kiri ke sini ini yang sebelah sini akan menyanggah punggung kita gitu jadi si babynya pun akan si baby yang di dalam perut kita akan tersanggah di sini guys di pinggir-pinggirannya ini jadi nyaman dan punggung kita juga nyaman guys gitu jadi ada bantalannya juga gitu aku rekomendasiin banget ini wajib banget kalian punya oke sekian tips tentang barang-barang wajib dimiliki sama masa kehamilan semoga untuk momi-momi yang sedang menunggu masa-masa melahirkan diberikan kesehatan selalu dan semoga ini bisa jadi referensi untuk momi-momi yang sedang hamil dan sangat bermanfaat juga terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan loncengnya bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih